Mari kita simak bagaimana menghitung waktu pengeringan ketika sampel lembab dikeringkan di misalnya udara panas. Ada dua periode laju yang penting dalam pengeringan seperti di tutorial sebelumnya. Yang pertama adalah periode laju konstan. Nah, mari kita coba kembangkan dulu persamaan untuk menentukan waktu pengeringan selama periode laju konstan. Nanti pada tutorial terpisah selanjutnya, baru kita kembangkan untuk yang periode laju menurun. Kita mulai dengan menulis persamaan berikut ini. M.C sama dengan W kecil 0 dikurangi W kecil C dibagi dengan TC. Kita jabarkan dulu simbol-simbol tersebut. M.C adalah laju penghilangan kelembapan selama periode laju konstan dalam satuan kilogram air per detik kilogram padatan kering. Sehingga, laju penghilangan uap air ini adalah dalam basis kering. W kecil 0 adalah kadar air awal sampel, juga dalam basis kering, dengan satuan kilogram air per kilogram padatan kering. W kecil C adalah kadar air kritis, yang merupakan nilai kadar air pada akhir periode laju konstan sebelum masuk periode laju menurun, satuannya dalam kilogram air per kilogram padatan kering. Yap, dalam basis kering. Terakhir, TC adalah lama waktu periode laju konstan dalam hitungan detik. Jadi, persamaan dasarnya adalah perubahan dari kadar air awal ke kadar air kritis dibagi waktu sehingga menghasilkan laju penghilangan kelembapan. Sekarang kita beralih ke perpindahan panas selama periode laju konstan antara sampel dan udara. Kita tuliskan, Ki sama dengan H A T A dikurangi T S. Ki adalah tingkat perpindahan panas dalam satuan Watt atau Joule per detik. H A adalah koefisien perpindahan panas konveksi dengan satuan Watt per meter kuadrat Celcius. A adalah luas permukaan produk dalam meter kuadrat. T A adalah suhu udara yang dipanaskan dalam derajat Celcius. Dan T S adalah suhu permukaan produk dalam derajat Celcius. Jadi, persamaan ini menggambarkan laju perpindahan panas dari udara ke produk yang mengalami periode laju konstan. Sekarang coba perhatikan. Selama laju konstan, suhu permukaan produk akan tetap sama dengan suhu bola basah udara. Hal ini dikarenakan uap air atau kelembapan berada di udara selama periode laju konstan. Selalu ada lapisan air di permukaan sampel sepanjang periode laju konstan. Coba ingat lagi definisi suhu bola basah dalam tutorial bagian psikometri. Suhu bola basah digunakan ketika kondisinya masih ada lapisan air di sekitar bola termometer. Oke, coba amati. Selalu ada lapisan air di sekitar sampel. Karena air masih dapat dengan mudah berpindah dari dalam bahan ke permukaan luar. Masih ada banyak air yang ada di dalam sampel. Jadi, dalam periode laju konstan, suhu permukaan produk akan sama dengan suhu bola basah udara. Mari kita berlanjut ke perpindahan uap air selama periode laju konstan. Persamaan yang digunakan adalah M.C sama dengan KM kali A kali MW kali P dibagi dengan 0,622R kali TA. Kemudian dalam kurung dikalikan W besar S dikurangi W besar A. Mari kita simak semua simbol yang dipakai dalam persamaan ini. KM adalah koefisien perpindahan masa dengan satuan meter per detik. A adalah luas dalam meter persegi. MW adalah berat molekul air. B adalah tekanan atmosfer dalam kilopaskal. TA adalah suhu absolut dalam kelvin. R adalah konstan tagas. Nilai konstan tagas adalah 8.314,41 meter kubik pascal per kilogram mol kelvin. W besar A adalah rasio kelembapan udara. Bersatuan kilogram air per kilogram udara kering. Dan W besar S adalah rasio kelembapan pada permukaan produk bersatuan kilogram air per kilogram udara kering. Coba perhatikan lagi dari slide sebelumnya. M.C sama dengan W kecil 0 dikurangi W kecil C dibagi TC. Dari kombinasi dua persamaan ini kita bisa eliminasi M.C sehingga kita peroleh persamaan akhir sebagai TC. TC nilainya sama dengan 0,622R dikali TA dalam kurung W kecil 0 dikurangi W kecil C dibagi dengan KM, A, MW, P, kemudian dikali selisih rasio kelembapan W besar S dikurangi W besar A. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk mengetahui lama waktu periode laju konstan. Jika analisis kita kembangkan dari sudut pandang perpindahan energi panas, maka bisa kita tuliskan persamaan K sama dengan M.C dikali HL. K adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menguapkan air dari permukaan sampel. Ingat, lapisan air selalu ada di permukaan bahan, sehingga HL adalah panas latihan penguapan pada suhu bola basah dengan satuan J per kilogram air. Pada slide sebelumnya kita juga telah mengetahui persamaan K, nilai K sama dengan H, A, TA dikurangi TS, yang menyatakan laju perpindahan panas antara produk dan udara. Nah, dari ketiga persamaan ini kita bisa coba kombinasikan M.C sama dengan W kecil 0 minus W kecil C dibagi TC, dan sama dengan HA per HL dikali dalam kurung TA dikurangi TS. Selanjutnya kita tulis ulang persamaan ini untuk mencari TC. Sehingga TC akan sama dengan HL dikali dalam kurung W kecil O dikurangi W kecil C dibagi dengan HA dikali dalam kurung TA dikurangi TS. So, kita bisa menghitung lama waktu periode laju konstan dengan mempertimbangkan perpindahan panas antara bahan dan udara. Berbekal dua cara yang berbeda ini, kita dapat sama-sama menemukan lama waktu periode laju konstan. Yang satu dengan cara mempertimbangkan perpindahan masa maupun perpindahan uap air dengan persamaan pertama. Yang satunya lagi dengan cara menggunakan perpindahan panas antara udara dan produk selama periode laju konstan dengan persamaan kedua. Nah, itulah tadi cara kita dalam menentukan lama waktu periode laju konstan. Dalam tutorial selanjutnya, kita akan belajar menentukan waktu periode laju menurun.